jadi rantamu tiap bulan gak ngirimi? jadi lu selesetakan, gak pulang semua? iya lho sudah ngomong sama keluarga? iya lho amain ngomong apa ke keluarga? gak pulang terus dia keluarga mu? wess, masa mulai wess? iya gak apa-apa, terserap terserah gitu itu diharapkan pulang memang gak diharapkan ya? eh, terasa mulai sakar mu, ure puri po dewe gak gitu, gimana? iya gak usah pulang lah ngomong gak usah pulang dulu oh, biar apa? katanya iya biar aman kalau di jalan gak pernah virusnya oh, virusnya di jalan biar gak jadi UDP iya gak jadi UDP oh iya sampe di karantina orang tuanya kerja apa? orang tuanya petani petani, nanam apa? nanam padi oh petani nanam padi ya? iya nanam apa aja sih kok sering bawa beras gak dari rumah? kalau pulang kalau pulang ke sini bawa beras? iya itu? itu pandulmu nih? iya berarti ya? iya enggak pak lebih rangi lho bawa nih beras ya? oh iya gak kaki ya kali ini wakil lu wakil lu wakil lu lu uleh-oleh gendak ya? iya kamu orang tuanya apa? orang tuanya? orang tuanya? kerjanya tau orang tuanya apa? orang tuanya apa? jenis ulaminya? orang tuanya apa? apa kerjanya apa orang tuanya? bapaknya buru tani buru tani? iya kalau ibu ya dagang kamu kuliahnya di? di UNES ini apa fakultasnya? bahasa dan seni bahasa dan seni? iya kirimanku berapa sebulan? saya jarang minta kiriman sih pak berarti? jadi kalau pulang biasanya cuma bawa sembahku dari rumah terus kan yokasin bayar? saya alhamillah di rumah dosen pak oh di rumah dosen? suruh merawat rumah suruh merawat rumah jadi gratis? iya jadi rantamu tiap bulan gak ngirim nih? enggak enggak minta kiriman sih pak enggak minta? enggak minta dan enggak dikirimi? iya kalau misalkan butuh ya saya pulang oh butuh pulang tapi enggak mau udah dikirim gitu ya? iya kamu bisa hidup? alhamdulillah pak nyambi-nyambi apa gitu enggak biar dapat duit gitu? eh ngajar ngajar? Bina Pramuka kemarin Bina Pramuka dan juga ngajar Pramuka mana? di SD Al Aizar pak oh udah berduit? alhamdulillah berduit untuknya? ya kalau sekali peruntungan disana 65 65? kamu tau gak aku waktu mahasiswa? aku ngajar pecinta alam di 3 SMA sebulan bayarannya 32 ribu ada yang agak baik sedikit 35 ribu ajaknya hidup ya? iya iya terus sampe terus sampe makan malu berusaha ya? enggak pak masak sendiri pak masak sendiri pak bisa pak? wah bisa pak loh terus sampe untuk berasnya kan? masanya sasak ya pak kan kemarin pulang pulang itu beberapa beras ini masih pak oh tidak pulang beberapa terus kalau sayur apa gitu? beli oh beli? berduit? iya kan alhamdulillah kemarin masih jadi sebetulan pak yang bikin misi oh bikin misi itu? itu bikin misi sampe? iya pak iya pak ya ini gak usah terasa gak jadi hati hahaha nah ini sudah bisa oh ten kamu saya masing daun jati belum pernah ya? enggak usah enak ini anu entung? entung mesti tahu entung gak? pernah makan entung? enggak pak entung ular jadi tuh? pernah nyugain pernah nyugain enak tak? gurih itu kamu ceritakan pertainya tinggi banget ya oke kalau darah kosong tapi makan aku dulu yang makan kayak gitu mau jadi gubernur coba makan entung dulu atau kamu coba makan kayu jatinya hahaha jadi berasal siapa tahu mungkin jadi apa gitu paling tidak ya jadi masalah lagi hahaha Mbak Kofipa saya lagi di depan teman-teman ini ada di dalam dari jatimur ini ada dari Tupan dari Jonegoro ada dari Lamongan tadi kita cek mbak yang Lamongan ternyata bisa itu buat sambel hahaha sambel apa namanya untuk pecel lele ada yang dari Madiun tadi mana? Madiun Madiun yang dari Madiun ini mbak ternyata tak bedai sambel pecel raiso ini ini kayaknya ibunya gak benar masak sambel pecel kamu ngomong apa sama Bu Kofipa? ini loh hah ini ngomong apa sama Bu Kofipa? oh ternyata mereka pemalu ini teman-teman yang kuliah di UNES dan ternyata mereka semangat semuanya tidak pulang dan mereka penerima biasiswa dari bidik misi ini anak-anak hebat mbak luar biasa ya kasih salam dong halo Bu Kofipa memang halus-halus mbak padahal ada dari ponorogo tadi kayak reak oke makasih ya semua ya jangan kesehatan ya ikut bantu kampanye-kampanye ya buat teman-temannya lah di edukasi ya oke makasih semuanya yuk assalamualaikum yuk ya di luar aja di luar aja eee gak gak cara hahaha jadi ada berapa? ada 9 orang pak ini udah gak pulang semua? atau ada rencana pulang? belum pulang gak bisa berani pak bener sih aman disini kayaknya iya udah telepon orang tua belum? sering pak itu sering pak itu kiriman kiriman gitu ya ini kayaknya nangis-nangis pak nama orang tua oh gitu ya gak apa-apa lah itu namanya sayang sama orang tua ya iya 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 salam dari Bogor kan eh Bogor ya salam sokabumi pak salam sokabumi pak tadian dari Jakarta mana? oh ada satu Jakarta mas Anis ada satu dari Jakarta ya itu jangan pulang ya sini aja bagus Alhamdulillah sehat mereka kompak pada kuliah di UIN ya iya 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 di UIN sehat-sehat sampai hari ini dan mudah-mudahan tetap ada di sini saya di tem aja aja kawan-kawanmu semua tetap tinggal aja ya sering cuci tangan pakai sabun pakai masker maskernya ada kan? ada satu orang punya masker berapa? satu 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 ini per empat jam dicuci oh jangan yang gini gini boros gini 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 kawan-kawan karena kalian ini kawan-kawan kita kasih yang tinggi yang dari Banten mana tadi? juga Tanggerang Tanggerang maksudnya ya Tanggerang kan Banten penilu macamnya Jabal ikut aja pak ulangi ulangi yang dari Banten Ternyata ada yang dari Banten juga komplit ini dari Jabal DKI Banten dan sehat-sehat semuanya terus semangat ya oh udah mau buka nih udah jaga kesehatan terus sampaikan sama temen-temen gak usah pulang ya Semarang ya Semarang grafiknya ningkat terus kita butuh bantuan temen-temen semua bisa membantu kawan-kawan yang lain kurangi sebanyak mungkin keluar kurangi-kurangi kalau gak penting nongkrong-nongkrong gak bisa deh kalau kamu dikirimi orang tua sebulan berapa? itu tergantung pak tergantung maksudnya kalau ada kalau ada uang berarti dikirim kalau gak ada harus ngirit harus ngirit oh keren sekali kalau gitu gak akan dikirim hahaha aduh aduh ah aduh aduh itu masanya rata-rata 500 ribu pak cukup? nah ya di cukup-cukupin aja kan cukup lah bisa beli gelang tiga kalo ya berarti ini kira-kira kirimnya paling banyak siapa nih ngaku aja nggak usah nih di Jakarta nggak dikirim sejuta nggak ada sejuta, sejuta ya, sejuta ya, sejuta lah ya, satu koma, satu koma berapa, satu koma ya, dicukup-cukupi, saya dulu kuliah kos, SMA kos, lulus kerja di Jakarta kos, saya kontraktor sejak SMA, kontrak rumah, kontrak kanan, sudah saya doain sehat semua ya, jaga semangat terus, jangan lupa telepon orang tua, ceritakan kondisimu disini, pastikan bahwa kalian baik-baik disini, ya, selamat berpuasa, selamat berdoa, doakan COVID-19 segera mingga, amin, sehat semua ya, Assalamualaikum, dari mana, dari Sumbat, Sumatera Barat, Sumatera Barat, gak pulang kalian, kenapa gak pulang, gak usah deket-deket, ayo jaraknya, itu sekarang gak pulang, jadi yang ini yang tersisa, kalian tidak komunikasi sama orang tua, udah, udah ngomong, udah gak pulang gitu, ya, terus kiriman masih lancar kan? Alhamdulillah, masih, masih ya, saya titip aja, sampaikan sama teman-teman, tetap tinggal di rumah, jadi tadi kita sudah rapat sama wali kota Semarang, Bupati Kabupaten Semarang, gerobokan, gendal, demak, sama wali kota Salatiga, kita ada sepakat, karena di Semarang Raya ini kan grafiknya naik terus, ya, yang bisa menjaga kesehatan, itu kita sendiri, jadi pasukan tempur itu kalau perang kita sendiri, senjatanya kita gak sulit-sulit, air sama sabun, itu cicilan, sering-sering, dua, masker, pakai tiap hari, tiga, jaga cara, nah, jam keempat, pola hidup sehat, pola hidup sehat, ya, olahraga, berjemur, gitu ya, makanan ini, dikasih untuk kita, atau, ini dimakannya buahnya, ya, siapa ya, gitu, kalau di sini biasanya masak sendiri, atau makannya kawarung? Masak sendiri. Kamu bisa? Iya, masak, jagoan. Masak pada. Masaknya rendah? Enggak. Bisa sih, Pak. Hah? Kalian jualan aja, jualan. Iya lah, jualan apa, rendang. Terus kalau masak di mana? Di kos sama kos. Di kos. Jadi kosnya mana? Beda-beda sih, Pak. Oh, yang di sini siapa? Saya, Pak. Kamu sendiri? Iya. Terus yang lain-lain? Di kos sama-sama. Oh, sendiri, gak ada asrama ya? Enggak. Oke. Yaudah, yang masak sendiri-sendiri, ini kamu masak ya. Ada teh, gulanya gak usah banyak-banyak. Gulanya mahal gula. Kalau mie lah, mie mas. Di instan kan, ano kan, kesayangan anak kos. Aku dulu juga gitu. Aku SMA lho, mulai SMA kos. Sama, Pak. Sama ya? Ini ada beras, ada telur, ya. Kamu, nanti kamu bagi-bagi ya? Bisa, kan? Bisa. Salam untuk orang tuanya, salam untuk teman-temanku, ya. Semangat yang semangat. Tapi di edukasi, punya ilmu pendidikan semua, tak? Ada edukasi lewat medsos. Mungkin, apa namanya, buat konten-konten di medsos di angka caranya agar mereka bisa ngerti. Saya sangat senang banget, ya. Saya membantu banget. Terharu. Terharu lagi. Pas lagi krisis-krisisnya juga, belum dikirin, akhir bulan juga, kan? Ya, Alhamdulillah kita, ya, bersyukur ya. Soalnya kan, sembako juga susah dicari disini, warna-warna pada tub, gitu loh. Dengan keadaan yang bantal ganggar, memberikan sedikit sembako, Alhamdulillah, sangat membantu kami. Semoga penduduk ini cepat sembuh ya, cepat gelap, cepat habis, gitu loh. Terus, Corona ini cepat selesai, gitu loh. Jadi, kita yang mahasiswa juga bisa kuliah lagi. Soalnya, kalau daring itu agak susah, gitu loh. Pokoknya terima kasih banyak, Pak Ganjar. Ya, bantuannya bermanfaat banget ya buat kita.